Intro Pemirsa kita awali informasi pertama dengan stok pangan Kota Ternate 3 bulan ke depan. Pertemuan antar tim pengendalian inflasi daerah Kota Ternate dengan sejumlah pemasok kebutuhan pokok, termasuk sayuran dan sembako, menunjukkan stok pangan untuk Kota Ternate berada dalam posisi aman hingga 3 bulan ke depan. Hasil rapat TPID dengan disperindak dan sejumlah distributor pertanian dan kebutuhan pokok lainnya, menyimpulkan stok pangan Kota Ternate mampu bertahan hingga 3 bulan ke depan. TPID meminta warga Ternate agar tak perlu khawatir terutama masalah kelangkaan stok dan kenaikan harga pangan. Selain itu, hasil rapat tersebut juga mendapat informasi dari pemasok cabai rawit. Tentang kenaikan harga, karena ada sebagian petani di Malkutara yang membawa hasil pertanian ke luar daerah seperti ke Surabaya dan Papua. Jadi, akibat dari itu sehingga kebutuhan stok yang ada di sini agak terbatas, sehingga itu membutuhkan kenaikan harga di penjual yang ada di Ternate. Tadi kita sudah sampaikan, dinas terkait bisa mengambil langkah-langkah, membuat kalender tanam sehingga bisa memastikan kebutuhan masyarakat Ternate, barita itu bisa dipeduli kira-kira. Jadi, kita ingin, pemerintah kota ingin memastikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Ternate itu bisa kita peluhi. Sementara itu, menyangkut situasi ekonomi terkini kota Ternate, Kepala Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveillance Bank Indonesia Maluku Utara, Miko Bayu Aji, melihat sinyal positif menyangkut daya beli masyarakat yang mulai meningkat. Paket 51, cuma memang itu lebih tinggi sih dibandingkan dengan bulan Desember 2016. Tapi sebenarnya kenaikannya masih normal, karena memang sampai bulan Desember 2021 harga sangat rendah. Sedangkan di bulan, teri bulan pertama ini, baik dari sisi pendapatan masyarakat sudah ada kenaikan, dari sisi perekonomian juga sudah ada pergerakan yang positif, sehingga sudah pasti akan terjadi apresiasi harga. Dan belum lagi kita bisa melihat ada efek lamina, walaupun lamina sebenarnya pusatnya bukan di Maluku Utara. Hidrus Ipa, MNC Media memberitakan Hanya di INews TV, inspiring and informative.